Pemerintah selalu meyakinkan dan tidak pernah berlebih-lebihan untuk menyatakan bahwa kalau penciptaan lapangan kerja itu lewat PNS, coba paling berapa setahun. Jadi investor itu jangan kemudian ngerasa, aduh kayaknya investor itu yang modalnya harusnya ratusan miliar atau minimal 10 miliar ke atas atau pegawainya, karyawannya musti minimal 50. Oh gak salah kalau lagi cuti atau bukan jam kerja itu, gak boleh menghubungi rekan kerjaan untuk urusan pekerjaan. Kalau mau menghubungi urusan pekerjaan itu bisa kena dituntut loh. Berarti saya sering dituntut orang nih kalau di Perancis. Genasi Z ternyata punya tingkat pengangguran yang tinggi. Tingginya angka ini menciptakan anggapan bahwa Gen Z susah mendapat kerja. Banyak konten kreator yang bilang Gen Z ini gak punya semangat kerja dan gak punya etos kerja. Padahal banyak juga Gen Z yang justru side hustling. Jangan-jangan bukannya Gen Z pada malas kerja, tapi memang lapangan kerjanya itu sudah semakin menipis dan semakin kompetitif. Ada juga permasalahan pada Gen Z karena mereka itu sebagai sandwich generation. Dari permasalahan tersebut, perlu adanya perang pemerintah untuk mencari solusi. Yang kayak gini nih, enaknya diobrolin. Saat ini saya sudah ditemani oleh Katina Talisa selaku Kapokja Satgas Cipta Kerja. Bagaimana kabarnya Katina? Alhamdulillah baik. Rinal gimana? Alhamdulillah baik nih ketemu sama Katina nih kayak nuansanya positif banget. Alhamdulillah. Katina, ini banyak banget nih permasalahan dari anak-anak muda terutama Gen Z. Pengangguran, bagaimana sih cara pemerintah untuk menyikapi hal tersebut? Makasih Rinal, ini bicara sama Rinal yang usianya masih kepala 2. 2. Dan juga teman-teman generasi Y dan Z yang memang sekarang pada posisi baru lulus kuliah. Atau mungkin masih kuliah, masih SMA juga. Jadi pemerintah memang menghadirkan Undang-Undang Cipta Kerja ini sesuai judulnya. Cipta Kerja. Tujuannya apa? Supaya ada cara-cara gimana agar lapangan pekerjaan itu ada. Jadi begini, pemerintah selalu meyakinkan dan tidak pernah berlebih-lebihan untuk menyatakan bahwa kalau penciptaan lapangan kerja itu lewat PNS, coba paling berapa setahun? Lewat NI Polri juga pasti gak cukup. Lewat BUMN juga sama. Karena itulah, pemerintah itu butuh kerjasama dengan para pelaku usaha. Dengan sektor swasta. Karena mereka lah yang akan menciptakan lapangan pekerjaan. Makanya sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja ini dihadirkan untuk menciptakan kemudahan perusahaan. Yang pada akhirnya nanti, ini akan memberikan peluang kepada teman-teman yang sekarang baru lulus kuliah atau baru kerja setahun dua tahun untuk bagaimana bisa terserap oleh lapangan pekerjaan yang ada. Tapi memang ada beberapa catatan Rinal. Misalnya gini. Apa tuh Kak? Sebenernya, saya ini udah pengen kerja tapi kok susah dapet? Atau misalnya gak sesuai passion? Atau ternyata kualifikasinya kok beda dengan apa yang saya pelajari? Nah ini memang sebuah catatan bagi kita semua. Jadi misalnya, pernah denger gak sih kata hilirisasi yang sekarang digembar-gemborkan? Pernah, pernah, pernah Kak. Indonesia ini kan kaya dengan sumber daya alam. Jadi kita punya segala macam, Tuhan sangat baik pada Indonesia. Tetapi pada masa-masa sebelumnya, kita kan fokusnya itu ekspor sumber daya alam dalam bentuk aslinya. Atau kita sebutnya bahan mentah atau raw materials. Rinal juga punya usaha kan? Punya. Saya keuntungan sejak tahun 2020 itu udah mulai bikin bisnis. Tapi itu cemilan waktu itu. Terbuat dari apa? Dari pisang. Jadi sederhananya, kalau kita masih jualan pisangnya aja, itu berarti kita belum melakukan hilirisasi. Tapi kalau udah diubah jadi keripik pisang, jadi pisang goreng, dan apapun yang hasil olahan dari pisang, maka kita melakukan hilirisasi. Nah, di Indonesia kita punya banyak mineral. Contohnya kita punya nikel. Nikel ini dulunya kalau dijual berupa nikel or. Artinya, yaudah dalam kondisi yang masih biji nikel aja. Kalau buat jualan enak gak? Ya enak lah, gak usah diapa-apain. Jual-jual aja gitu ya, gak usah diproses. Tapi pemerintah melihat bahwa harusnya ini dilakukan lebih baik dari itu loh. Makanya dibangunlah smelter atau pemurnian dan pengolahan. Terus, sekarang udah mulai sering ngeliat orang pakai motor listrik gak? Atau mobil listrik? Udah mulai banyak banget sih. Teman-teman kok juga pada beli mobil listrik atau motor listrik sih? Ih, keren beli mobil listrik. Jadi, kandungan dalam baterai listrik itu yang paling besar itu adalah nikel. Dan kita adalah negara yang punya kandungan nikel paling banyak di dunia. Seperempat cadangan nikel di dunia itu ada di Indonesia. Sekarang kalau ditanya sama Rinal nih, sama teman-teman juga. Kita punya nikel banyak. Mendingan kita jual nikel atau kita olah nikel jadi baterai? Olah dulu. Exactly. Supaya kita dapat nilai tambah. Nah itu bahasanya Pak Jokowi adalah, yuk kita transformasi ekonomi dengan menciptakan nilai tambah. Artinya, apa yang kita punya diolah dulu. Supaya nilainya itu menjadi bertambah-tambah. Jadi, kalau nanti sudah ada industri yang sekarang sudah mulai terbangun, di Karawang, mobil listrik juga. Kira-kira ada kemungkinan nggak pendidikan itu belum cocok sama lapangan pekerjaan? Ada kemungkinan. Memang namakannya, pemerintah harus ngobrol banget dengan perguruan tinggi. Supaya yang dibutuhkan oleh industri itu cocok dengan apa yang dilakukan juga di perguruan tinggi. Kami sudah pernah ngobrol misalnya dengan beberapa perguruan tinggi yang memang harus tahu, oh sebetulnya industri itu butuhnya apa sih? Kalau apotekar kan sampai kapanpun dibutuhkan. Butuh obat gitu kan? Betul. Apotekar, dokter, sarjana hukum. Tapi ada hal teknis, misalnya teknik. Dulu teknik metalurgi rasanya jarang di mana ya kerjanya. Paling juga di perusahaan tertentu. Nah, ke depan itu akan makin banyak yang butuh teknologi metalurgi. Atau misalnya data science. Dulu kan kita cuma tahu, jaman saya, saya nggak tahu nih generasi Z. Dulu cuma tahu statistik. Tapi sekarang kita apapun basisnya pakai data. Makanya data scientist itu makin dibutuhkan. Prom engineer-nya dibutuhkan sekarang. Karena kita pakai teknologi AI, tapi kalau nggak ngerti bikin promnya juga kan bisa repot. Dan itu biasanya penguasanya lebih gampang oleh teman-teman yang generasi Z ke bawah, sampai ke generasi alpha. Karena udah terkena dengan teknologi ya. Sejak lahir? Ya, sejak lahir. Kalau saya sejak lahir mesin-mesin tik. Tapi sejak SD udah mulai ada komputer sedikit-sedikit. Jadi gitu. Jadi pemerintah itu ingin menghadirkan lapangan pekerjaan lewat industri yang bertumbuh. Tapi juga kalau Rina kan ini maunya kerja kantoran atau nggak? Kayaknya nggak ada teman-teman. Atau pengen kerja di swasta atau pengen jadi pemberi kerja. Seperti Rinal, pengen berbisnis. Pasti menyerap lapangan pekerjaan kan? Benar. Nah, anak-anak muda ini pemerintah sangat senang melihat bahwa anak muda-anak muda semangatnya tinggi banget. Dari mulai kuliah udah banyak yang usaha. Rinal berarti usaha keripik pisang pas kuliah dong? Udah, ya pada saat kuliah sih. Pada saat kuliah di tahun 2020. Betul. Teman-teman udah bisa manfaatin teknologi kan? Buat promosi segala macem. Nah, pemerintah ini berpikir bahwa ke depan harusnya para mahasiswa ini kemudian lulusan muda, katakanlah kerja setahun, dua tahun, sampai lima tahun. Serap ilmunya lalu dipraktekkan untuk menjadi wira usahawan. Pebisnis. Ini berarti udah berhubungan dengan pertanyaan yang saya sudah siapkan nih Katina. Siap. Apakah dari Perpu Cipta Kerja ini sudah memudahkan untuk kita mendapatkan izin? Karena saya sendiri nih, waktu 2020 itu agak kesulitan nih Katina untuk izin gitu. Terutama kalau kita misalnya nih punya apotik pun juga akan lebih ribet lagi nih ternyata perizinannya. Dan apakah juga dari Perpu Cipta Kerja sendiri nih ada turunannya juga supaya kita bisa lebih mudah untuk dapat modal? Ya, jadi ada dua sisi nih. Berarti legalitasnya sama modal gitu ya. Nah, kalau di Undang-Undang Cipta Kerja sudah disebutkan tandanya usaha itu dinyatakan legal atau sudah formal itu kalau punya NIB, nomor induk berusaha. 2020 itu sudah ada NIB, tapi masih pakai sistem yang lama. Online single submission, tapi belum versi Undang-Undang Cipta Kerja. Karena kan Undang-Undang Cipta Kerja kan baru disahkan Oktober 2020, kemudian ada peraturan turunannya, baru di tahun 2021 digunakan sistem OSS yang baru. Nah, memang ada perubahan mendasar yang justru lebih mudah buat generasi muda. Misalnya gini, kita kalau mau usaha, nggak harus badan usaha, persoarangan juga bisa. Jadi nggak harus punya PT atau CV, dan PT pun sekarang bisa perorangan. Ya, udah bisa, dan lebih mudah dan lebih murah. Betul, nggak usah ke notaris, namanya PT perorangan. Tinggal lewat sistem di Kementerian Hukum dan HAM, itu bisa cuma pemegang sahamnya sendiri. Kalau dulu kan nggak boleh tuh, harusnya minimal, karena kan persoarangan itu harus kelompok orang. Nah, sekarang boleh PT perorangan. Bisa sendiri berarti ya? Betul, kayak Rinal nih. Misalnya Rinal ngurus NIB, atas nama Rinal bisa. Tapi kalau Rinal pun punya restoran terbatas, atau punya CV, ada nama Rinal di situ boleh juga. Jadi nggak mesti, saya udah lanjur nih punya NIB atas nama pribadi, jadi saya nggak bisa lagi dong nanti ke depannya buat ngurus PT, CV, nggak begitu. Jadi misalnya Rinal punya apotek atas nama PT, tapi usaha keripiknya misalnya atas nama pribadi itu bisa. Nah, bagaimana prosesnya? Kalau buat generasi Z, saya yakin lebih senang dengan yang sekarang. Kenapa? Karena ngurus ijin sekarang udah semuanya sistemnya online. Jadi ngurus nomor induk berusaha itu cukup lewat website, atau lewat aplikasi OSS Indonesia. Dan kalau generasi saya ke atas, malah biasanya itu yang kesulitan. Karena, aduh gimana ya, takut salah ketik, takut salah isi, nanti NIB-nya nggak terbit. Akhirnya dibantu justru sama anak-anaknya yang seumuran Rinal ke bawah. Jadi semuanya udah sistemnya online, online single submission, dan pemerintah juga siapkan layanan untuk menyampaikan pertanyaan atau keluhan. Jadi ada call centernya, ada WhatsApp-nya juga yang sudah terverifikasi centang hijau. Artinya WhatsApp resmi pemerintah, ada media sosialnya juga untuk bertanya soal prezina. Nah, kemudian kalau udah punya NIB ini gimana ya? Ngebagi-baginya, kok supaya saya tahu saya tuh cocoknya yang mana? Jadi pemerintah tuh ngebagi risiko usaha tuh ada empat. Ada yang risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, sama tinggi. Nah, ini udah diatur, jadi nggak usah dihafalin sama Rinal, sama teman-teman yang mau bisnis. Oh, saya ini sebenarnya yang mana ya? Saya harus baca peraturan pemerintah yang mana ya? Nggak perlu. Semuanya udah ada di dalam sistem OSS. Dan NIB ini, seperti kita manusia, kita pasti punya NIK. Nah, usaha itu harusnya punya NIB. Jadi supaya itu betul-betul punya catatan di dalam pemerintah, dan teman-teman pun tenang usahanya karena punya legalitas. Kalau memproses, prosesnya kalau sejauh yang kita sama-sama dampingi ya masyarakat, selama mereka datanya udah punya KTP elektronik, kemudian kalau PT CFV mereka udah terdaftar di Kemen Kumham, itu biasanya prosesnya kalau yang risikonya rendah, menengah rendah itu nggak sampai satu jam selesai NIB-nya. Kalau untuk modal nih, Kak? Modal ini gini, jadi seringkali beranggapan bahwa yang paling penting itu modal dulu. Kalau dari sisi ilmu sosial, itu kan ada teori sosial soal sosial kapital, ada kapital kultur, ada ekonomi kapital. Jadi modal itu nggak selalu modal yang berhubungan sama ekonomi. Jadi ada modal sosial, kayak Rinal yang punya komunitas itu adalah modal sosial. Kemudian ada modal kultural itu juga adalah modal juga bagi diri kita. Tapi kalau bicara soal modal dalam konteks pembiayaan, nah ini adalah sesuatu yang perlu disyukuri kalau kita punya NIB, kita bisa ngurus kur, kredit usaha rakyat. Itu bisa tanpa agunan. Oke. Itu udah diatur. Karena memang permasalahan dari anak muda itu ya itu sih, Kak Tina. Kebanyakan mereka juga ya punya permasalahan, saya tuh belum punya modal, tapi kepengen juga untuk membuat usaha, kayak gitu. Berarti bisa pakai kur ya? Bisa pakai kur, atau bisa juga kan gini, biasanya ada pengusaha posa yang lebih besar, yang dia juga melakukan inkubasi atau menjadikan teman-teman yang lebih muda ini di rantai pasok bisnisnya. Misalnya nih, tadi kan Rinal usaha keripik pisang, pernah. Kalau usaha keripik pisang makin gede, pasti butuh supplier pisang kan. Gak bisa belanja sendiri kan. Nah artinya ada peluang di situ. Atau misalnya dari sisi apa? Packaging, atau rantai distribusi. Jadi sebetulnya usaha itu bisa kita masuk dalam rantai pasok orang yang lebih besar. Nah karena itulah pemerintah juga ada peraturan soal kemitraan. Oke, apa tuh Kak Isinya? Jadi gini, di kementerian investasi itu ada peraturan menteri tentang kolaborasi. Nah artinya apa? Investor yang besar-besar, kalau mereka berinvestasi di daerah manapun, di Boneh misalnya, atau di daerah manapun di Indonesia, itu harus berkolaborasi sama pengusaha nasional, sama UMKM juga. Supaya apa? Investasi itu kan tujuannya agar ada titik pertumbuhan ekonomi yang baru. Jadi harapannya menciptakan lapangan kerja, menyerap anak-anak muda di lokal sana, tapi juga menjaring teman-teman pelaku usaha di daerah. Artinya mereka nggak jalan sendiri. Nah ini juga penting buat teman-teman yang kayak, Rinal nih, usaha kripisang, terus nanti bikin apotek. Teman-teman tuh dalam kacamata pemerintah adalah investor. Jadi investor itu jangan kemudian ngerasa, aduh, kayaknya investor itu yang modalnya harusnya ratusan miliar, atau minimal 10 miliar ke atas, atau pegawainya, karyawannya musti minimal 50, nggak seperti itu. Di Indonesia, semua yang berusaha dan menanamkan modal, itu dipandang sebagai investor. Jadi usaha mikro, usaha kecil itu adalah investor bagi pemerintah. Kenapa? Karena kalau kita bikin usaha Rinal, otok kripisang berapa orang? ngelibatin berapa orang? Ada dua orang dulu. Oke. Maksudnya itu kita ajakin teman-teman yang lain juga, untuk ikutannya situ. Ada lapan lah. Lapan. Nah, itu buat pemerintah itu Rinal udah membantu, karena udah menciptakan lapangan kerja buat orang lain. Jadi itu adalah investor. Bahkan kalau kita nggak menciptakan lapangan kerja buat orang lain, minima buat jadi kita. Atau kalau bahasa kerennya CEO, Chief Everything Officer. Semuanya dikerjain sendiri. Itu juga adalah membantu pemerintah. Seartinya dia nggak harus mencari pekerjaan, karena udah menciptakan pekerjaan bagi dirinya sendiri. Jadi itu adalah investor. Investor itu bisa dari luar, dalam negeri. Artinya kita nggak boleh kalau dengar kata investor, rasanya, oh pasti asing. Atau yang kedua, oh pasti dia gede banget. Jangan-jangan diri kita juga ada investor. Karena jualan misalnya keripik pisang, jualan apalagi handicraft, dan anak-anak muda, itu biasanya lebih cepat beradaptasinya dibandingkan generasi saya ke atas. Oke, berarti dengan undang-undang cipta kerja sendiri ini udah bisa memudahkan teman-teman. Tadi kayak perizinannya itu udah mudah banget. Karena kita bisa menggunakan digital ya. Betul. Sebagai akses untuk buat bisnis sendiri. Iya. Mudah juga untuk dapat NIB. Betul. Jadi sekiranya itu teman-teman pun yang mau memulai berusaha, ya berarti mereka udah bisa mulai hari ini juga ya. Harus bisa mulai hari ini juga sebetulnya. Karena mereka semuanya ada di genggaman. Dulu, saya ingat banget ya, waktu awal-awal saya di Kementerian Investasi sebagai staff khusus, kemudian di Satgas, banyak yang misalnya kalau generasi saya ke atas, kira-kira punya email atau enggak? Atau punya email dipakai atau enggak? Iya, dipakai atau enggak ya. Kalau kita yang anak muda sekarang itu wajib sih punya. Wajib. Enggak bisa hidup, enggak ada email. Benar. Nah, dulu OSS itu mewajibkan pakai email. Karena itulah banyak yang ngerasa, aduh susah saya enggak punya email atau lupa passwordnya apa. Cuma dipakai kalau kita mau pakai handphone Android gitu kan, setelah itu udah enggak dipakai lagi karena tidak ingat. Nah, karena itulah sekarang makin dimudahkan cukup pakai nomor handphone yang sudah terkoneksi ada WhatsApp-nya. Kenapa? Karena pemerintah mengirimkan verifikasi melalui nomor ponselnya, kan demi perlindungan data pribadi juga. Jadi sebenarnya pemerintah ini sadar masih ada catatan-catatan. Contoh tadi misalnya, ternyata kadang-kadang enggak terlalu mudah. Kadang-kadang misalnya sistemnya error atau UIUX-nya kok enggak seenak e-commerce ya? Kok enggak seenak fintech ya? Kok enggak seenak platform peer-to-peer lending gitu? Karena itulah pemerintah terus berupaya supaya sistemnya ini menjadi sistem digital government yang memudahkan dan rasanya itu kok seenak sistem-sistem yang digunakan oleh swasta. Betul. Jadi kami belajar betul, kami enggak menutup diri, enggak merasa sudah sangat sempurna. justru membuka diri belajar dari berbagai platform untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Apa sih kira-kira kayak generasi Z? Mereka tuh alurnya tuh enaknya kayak gimana ya? Bahasanya kayak gimana ya? Nah kami akan membangun sebuah pembaruan sistem agar bahasanya tuh jangan sama buat usaha mikro sama usaha besar. Oh usaha besar kan udah korporasi banget. Tapi kalau teman-teman kayak Adina kan pasti lebih senang disapa seperti kalau menggunakan platform investasi, platform e-commerce gitu. Itu yang masih kami terus bergerak ke arah sana. Oke, Kak ini kita mungkin membahas ke anak mudanya ya. Iya. Kakak udah tahu istilah sandwich generation? Udah. Udah? Karena saya juga termasuk. Oh iya? Oke, berarti ini relapan ya. Relapan juga dengan Kak Tina ya. Mengenai permasalahan anak muda saat ini. Biasanya tuh anak-anak muda itu disebutnya sandwich generation. Yang mereka itu menopang finansial ganda. Atas-bawah. Atas-bawah. Dari orang tuanya, dari adiknya gitu. Bagaimana sih dari purpose sendiri itu untuk memudahkan mereka dalam menjalani hidup? Berat banget kayaknya. Berat banget jadi anak muda. Menurutku ya, dari purpose cipta kerja ini mungkin bisa ada kesempatan buat mereka ini juga lebih termudahkan. Iya. Jadi memang tidak ada satu peluru untuk semua masalah. Iya. Dalam konteks misalnya purpose cipta kerja tentu targetnya adalah kemudahan berusaha. Misalnya kemudahan tadi, kalau Rinal punya keripik pisang, harusnya kan ngurus SPPIRT. Artinya pangannya pangan olahan. Berarti mesti ada izinnya dong kalau pangan olahan. Semuanya sekarang udah lewat sistem online single submission. Nah, kalau bicara soal sandwich generation, ini memang sebuah proses yang menurut saya juga nggak bisa dijawab sama satu undang-undang. Iya. Gitu. Jadi ini juga termasuk mindset di generasi yang atas sama bawahnya. Dan termasuk literasi keuangan juga. Biasanya kan sandwich generation ini dikaitkan dengan masalah finansial. Karena tanggung jawabnya gede gitu ya. Mesti yang di atas, ditanggung, yang di bawah juga. Nah, ini memang akhirnya sasarannya bukan ke yang dalam tanda petik nih. Di tengahnya, tapi kesemuanya. Literasi digital ini penting dan juga literasi menurut saya ya. Literasi soal parenting juga dan kekerabatan. Di Indonesia ini kan sebagai negara dengan budaya timur itu kan kekerabatannya tinggi banget. Coba kalau misalnya di negara barat ya, tanpa saya ingin mendikotomi baik-buruk, tapi ini ada keunikan, kehasannya. Kalau di barat itu kan bisa tuh, generasi yang tadi dibilang sandwich-nya, bisa nggak peduli sama yang atas ya. Bener nggak? Iya. Dan nggak ada dalam tanda petik sanksi sosial. Bener. Di negara yang saya pernah kunjungi juga seperti itu ternyata. Iya kan? Jadi, mereka dalam tanda petik, ya sudah, setiap generasi punya tanggung jawab masing-masing. Saya nggak bertanggung jawab terhadap generasi di atas saya dan juga generasi di bawah saya. Berarti kita harus punya literasi mengenai hal itu ya. Iya, dan termasuk ke generasi yang di atasnya. Misalnya gini, saya sangat senang dengan statement bahwa orang tua tuh jangan menjadikan anak-anak sebagai safety net-nya. Jadi, anak-anak tuh bukan jaring pengaman finansial bagi orang tua. Dan jangan berpikir bahwa oh, kalau saya sudah pada usia yang tidak produktif, maka selalu harus anak yang menjadi safety net-nya atau jaring pengamannya. Dan kemudian jangan ditambah dengan embel-embel. Mohon maaf ya, misalnya oh, anak tidak tahu balas budi dan seterusnya. Karena memang setiap generasi itu punya tanggung jawab yang berbeda. Misalnya gini, generasi yang di tengah-tengah sekarang ini, kan dia mesti bertanggung jawab kepada generasi setelahnya. Setelahnya. Kepada anak-anaknya. Bagaimana memastikan pendidikan yang layak agar bisa mandiri. Oke. Kak Tina, ini kita lagi bahas kembali mengenai anak muda. Yes. Ya, terutama ini generasi Z. Jadi ada survei dari Deloitte itu mengatakan bahwa prioritasnya anak muda ini mau seimbang nih antara jam kerjanya sama kehidupan pribadinya. Work-life balance. Baik. Itu saya gak susah jawab tuh. Cipta kerja sendiri itu gimana, Mbak? Menilai hal itu. Iya. Jadi memang di Undang-Undang Cipta Kerja gak mengatur misalnya harusnya jam kerja adalah seperti, artinya gini, bukannya mengatur bahwa kerja harus remote. Kan sekarang banyak tuh konten di medsos soal kerja remote, gaji sekian ribu dolar, ini loh carinya lewat headhunter-nya ini dan seterusnya. Itu menurut saya pilihannya. dan work-life balance itu seringkali gak berhubungan sama kuantitas. Jadi ada yang misalnya kerjanya itu cuma 4 jam gitu ya. Terus sisanya bisa life balance, tapi kalau dia ngerasa itu gak bikin fulfill, kan tiap orang beda-beda. itu apa yang ngerasa fulfill. Tapi memang burnout juga gak bagus. Makanya saya sangat meng-encourage diri saya sendiri termasuk di Indonesia. Masih ada kesan, lembur tuh keren. Oke. Kalau kerja udah lembur tuh, wah itu udah deh, udah paling-paling lah. Itu udah paling rajin, paling produktif. Tapi coba kita bandingkan sama negara-negara Skandinavia. negara Skandinavia itu banyak yang membuat aturan tidur siang, ada power nap lah. Terus jam kerjanya juga bener-bener ya hampir gak pernah ada lembur. Kemudian di weekend itu gak boleh diganggu. Contoh misalnya kalau di Prancis, kalau gak salah, koreksi kalau saya salah ya, teman-teman generasi Z. Kalau gak salah, kalau lagi cuti atau bukan jam kerja itu, gak boleh menghubungi rekan kerjaan untuk urusan pekerjaan. Kalau mempunyai urusan pekerjaan itu bisa kena dituntut loh. Berarti saya sering dituntut orang nih kalau di Prancis. Karena memang kita sering kali lagi cuti aja bawa handphone, bawa laptop. Nah itu menurut saya yang antara pemberi kerja itu mesti bisa juga melihat itu sebagai apa ya, anak muda itu bukan manja kalau minta, cuti itu gak diganggu. Menurut saya itu harusnya dipahami bahwa cuti adalah cuti. Kalau cuti masih dikasih kerjaan, cuti suruh, boleh ya cuti tapi bawa laptop. Atau gini, boleh ya cuti tapi gak boleh hilang sinyal. Boleh ya cuti tapi baterai nyala terus full handphone gak boleh gak bisa dikontak. Menurut saya itu harus kita bertanya juga gitu kepada diri kita dan juga di regulasi perusahaan itu mestinya sesuatu yang harus kita hargai bahwa cuti itu adalah ya cuti gitu. Nah itu yang memang menurut saya work life balance-nya selain yang soal urusan cuti, sekarang kan anak muda banyak yang suka olahraga ya. Nah itu tuh sesuatu yang gak saya lihat saya kan merantau ke Jakarta dari Bandung ini 2004. 2004 itu rasanya jarang liat orang lari. Sekarang itu dimana-mana orang lari. Udah lari. Dimana-mana orang naik sepeda. Karena memang salah satu cara ngilangin stres yang baik adalah olahraga kan. Olahraga. Betul. Kalau nonton Dracor kan suka ada yang gitu ya. Saya lupa ya series apa ya yang Apa ya kak? Apa ya? Pokoknya dia tuh pas stres itu lari gitu. Nah artinya sebetulnya work life balance itu gak mesti sesuatu yang sifatnya mahal atau sesuatu yang sifatnya time consuming. Gak bisin waktu banget pengen balance makanya saya cuman boleh kerja jam berapa sampe jam berapa. Saya punya temen yang usianya di atas saya tapi sangat committed sama work life balance. Dia committednya gak cuman ke orang tapi ke diri sendiri. Oke. Kak, berarti di perbu cerita kerja sendiri itu apakah ada tekanan buat perusahaan sendiri itu untuk kayak ini jam berapa segitu selesainya. Kalau regulasi ada misalnya kayak gini ada yang sempat salah dipahami ya misalnya cuti hamil katanya dihapus. Enggak. Cuti hamil ada. Cuti menstruasi ada gak? Ada juga cuti menstruasi. Jadi sebetulnya sudah diatur sesuai dengan standar ketenaga kerjaan. Nah ini memang yang sama-sama harus kita pahami termasuk juga bagi para pengusahanya. Pengusaha iya tapi juga pemberi kerja penterima kerja juga bisa kompak karena kita tuh butuh sesuatu yang sifatnya stabil. Stabil tuh bukan berarti begini ya lurus gitu gak ada dinamika enggak. Kalaupun ada dinamika dalam konteks hubungan antara pemberi kerja dan penterima kerja harusnya bisa dikomunikasikan dengan baik. Karena kita butuh investasi itu yang hadir di Indonesia bisa dalam kondisi stabil. Artinya dalam konteks pemberi kerja dan penterima kerja kita juga butuh keguyuban. Kita butuh gotong royong termasuk kalau Rinal punya pekerja kita mesti pastikan juga kita sebagai pemberi kerja yang bisa menjahterakan yang bekerja bersama-sama dengan kita. Karena pada prinsipnya kalau yang kerja happy terus usahanya juga lancar kan harusnya semua yang akan jadi happy juga. Berhubungan dengan investasi nih Katina mungkin ada program dari pemerintah gitu untuk bisa membantu mereka melek dengan investasi. Ya jadi kalau kita balik pada investasi itu kan artinya penanaman modal gitu ya menanamkan modal untuk berusaha dan menciptakan lapangan kerja. Seperti yang tadi Singgung investor itu kan beragam macamnya ada besar ada menengah ada kecil ada mikro bahkan ada yang ultramikro. Jadi kalau misalnya pernah dengar ada program Ibu-ibu Mekar yang penanaman modal Madani itu nasional Madani itu adalah juga investor buat pemerintah dapat pinjaman iya tapi ada 2 juta 3 juta dan dia memberdayakan diri untuk membantu kepala keluarga dalam menghidupi keluarga itu juga udah bagi pemerintah sesuatu yang sangat penting karena udah di atas 10 juta nah kalau untuk mahasiswa misalnya generasi muda iya sekarang setiap kementerian itu punya program yang justru mendekatkan diri pada anak muda misalnya di Kemendikbud juga ada yang melihat bagaimana inovasi-inovasi itu dalam kedai reka itu bisa saling dan terpetik ya berkompetisi gagasan mana itu bisa dilanjutkan penelitiannya dan yang penting itu adalah riset yang kemudian bisa ketemu sama industri kemudian di Kementerian Koperasi UKM juga itu rutin mengadakan pelatihan di Kementerian Penindustrian juga demikian kami juga di Kementerian Investasi BKPM rutin sosialisasi itu gak cuman dengan individu-individu tapi dengan perguruan tingginya atau juga dengan asosiasi misalnya ada asosiasi yang berhubungan sama kenelayanan serangan ada anak mudanya juga gitu ada yang berhubungan dengan gender ada ikatan wanita pengusaha Indonesia itu juga basisnya adalah gender ada yang basisnya dengan asosiasi atau platform yang udah ada ada yang e-commerce ada yang kemudian berhubungan sama rantai distribusi sebuah perusahaan saya gak mau sebut merek nih tapi prinsipnya kami tuh bekerjasama untuk memastikan bahwa apa sih yang kira-kira belum dipahami contoh misalnya pengen ngerti perizinannya pengen ngerti habis punya perizinan bisa ngapain gitu ya ke perbankan terutama perbankan pemerintah pengen paham juga oh saya ini habis punya NIMA mau ngurus halal nah kami juga sampaikan bahkan kami juga masuk ke ormas-ormas keagamaan untuk memastikan anak mudanya itu kalau punya usaha itu tahu oh misalnya saya ini udah usaha ternyata kok gak punya NIB ya oh ternyata saya ini bisa ya habis punya NIB ngurus kur kredit usaha rakyat oh ternyata kalau lagi ada bahan pres bantuan produktif usaha mikro ternyata syaratnya NIB ya nah kalau yang bantuan itu pasti gak perlu dikembalikan misalnya waktu pandemi ada bantuan 2,4 juta untuk usaha mikro dan tahun 2021 1,2 juta itu adalah bentuk afirmasi pemerintah agar usaha mikro yang terdampak itu bisa tidak hanya bertahan tapi bertumbuh dan itu berdampak sekali supaya pada tertib artinya formal sehingga mereka ngurus dulu NIB itu nomor induk berusaha pokoknya sekarang pemerintah itu sudah lebih terintegrasi jadi misalnya mau ngurus apapun pasti ditanya NIB nomor induk berusaha mau ngurus halal ditanya NIB mau ngurus SPPIRT buat pangan industri rumah tangga ditanya juga NIB mau ngurus ke kementerian manapun sekarang kalau perizinan ESDM lah energi sumber daya mineral perhubungan pasti butuh NIB jadi pemerintah berusaha untuk membuat pengarus utamaan kalau punya usaha itu yuk kita formal dulu deh supaya tenang biasanya ada mulai takut sama apa coba pajak biasanya ya nah kami juga memberikan edukasi bahwa kalau kita berinvestasi kalau usaha kita itu memang wajib pajak maka kita harus punya NPWP nomor pokok wajib pajak tapi pemerintah juga memberikan perhatian kemudahan bagi para pelaku usaha misalnya gini rata-rata takut aduh saya ini bakal kena berapa persen ya apakah saya bisa berhak mendapatkan pajak yang 0,5 persen jadi prinsipnya kalau omset kita itu maksimal 500 juta per tahun kita akan belum kena pajak gitu jadi misalnya nih keripik pisang dulu omsetnya katakanlah nih ya sebulan udah 30 juta gitu 30 x 12 berapa? 360 juta itu belum kena pajak nah kalau misalnya usaha sekarang apa usaha skincare misalnya tapi masih usaha mikro atau usaha kecil katakanlah omsetnya sudah 60 juta gitu sebulan 60 x 12 kan 720 juta nah yang dihitung kena pajak itu bukan 720 juta tapi 720 dikurangi 500 karena kan ambang batasnya 500 juta tadi benar-benar jadi 720 dikurangi 500 juta berarti yang akan kena pajak 0,5 persen itu adalah yang 220 juta jadi ini yang memang terus pemerintah lakukan edukasi bahwa pajak itu penting artinya kalau pelaku usaha ngerasa oh saya mau usaha tapi saya gak mau bayar pajak ini bagian harus sama-sama kita edukasi ke depan dan kalau omset itu kan saya yakin ya kita kan biasanya gini ada kekhawatiran dipakai buat apa dan seterusnya tentu ada usaha berbenah yang luar biasa dari pemerintah juga untuk memastikan bahwa pajak itu digunakan sesuai dengan peruntukannya dan kalau berkaitan dengan tadi sosialisasi sekarang tuh platform pemerintah banyak yang rutin misalnya Kemenkop UKM saya ulangi sekali lagi itu rutin mengadakan kegiatan jadi ada yang spesifik kepada sektor tertentu misalnya ekraf aja teman-teman yang di ekonomi kreatif itu dikumpulin bareng atau misalnya yang berhubungan sama teknologi digital ada sosialisasinya dan bahkan di kepentingan investasi juga ada upaya untuk semacam mencari bibit-bibit startup yang memang layak untuk dikawinkan dengan investor nah tadi catatannya kalau investor artinya kan mau lihat usahanya ini visibel gak sih makanya teman-teman juga mesti punya perhitungan bisnis yang baik melihat pasar ke depan seperti apa terus kalau kita bikin sesuatu baik produk atau jasa siapa sih marketnya dan kira-kira bagaimana pertumbuhannya gak cuma valuasi ya tapi juga bagaimana melihat bahwa bisnis ini sustainable kalau seperti apa dampak sosial seperti apa sekarang karena kita makin green makin sustainable dan jangan lupa kalau kita bicara sustainability kita kan sering bayangannya apa lingkungan gitu ya sustainability itu kacamatanya ada tiga sebenarnya pertama betul lingkungan yang kedua adalah sosial yang ketiga adalah ekonomi jadi kalau kita bicara soal sustainability itu bukan cuma sustainable lingkungannya kayak misalnya Fajar maaf kok saya ingat Fajar itu research assistant saya misalnya Rina kemarin waktu tripek pisang itu social enterprise atau sepenuhnya bisnis social enterprise karena waktu itu memang banyak banget apa ya misalnya itu kayak kejadian di Indonesia mulai dari gempa kayak gitu saya bergerak sebenarnya itu bukan untuk berbisnisnya tapi mau membuat sebuah bisnis supaya bisa memberikan pengaruh positif ke sosial nah itu berarti masuk ke aspek sustainability gitu jadi sustainability itu kacamatanya gak cuma lingkungan betul mustilestari lingkungannya tapi juga berdampak sosial dan berdampak pada ekonomi makanya kalau ada pengusaha terus kemudian menyampaikan memberikan misalnya ibu-ibu rumah tangga dimana memberikan katakanlah teman-teman disabilitas artinya usahanya inklusif itu buat pemerintah adalah sesuatu banget karena biasanya terutama teman-teman disabilitas itu masih termasuk seolah bukan bagian dari diri kita pada itu bagian dari diri kita juga artinya kalau diminta melibatkan disabilitas itu bukan sebuah memberikan kesulitan bukan justru kita harus menganggap bahwa ini adalah upaya supaya lebih inklusif makanya kita berharap dalam konteks SDGs yang sebetulnya PR kita sudah tinggal sebentar lagi 2030 kita punya waktu 7 tahun karena negara-negara di dunia sudah berkomitmen untuk tujuan pembangunan berkelanjutan salah satu aspeknya adalah itu gimana kita meningkatkan agar lebih setara kesenjangannya kita kurangin kemudian kita berusaha juga dari sisi gender semakin lebih setara juga bagaimana kolaborasi itu jadi salah satu acuan kita kita bisa ngasih pekerjaan yang layak dan semua ini gak bisa hanya pemerintah yang ngerjain pemerintah selalu mendiklir gak mungkin pemerintah mengerjakan sendiri kita butuh anak muda disana terlibat kita butuh akademisi kita suka dengan terminologi pentahelix artinya ada A, B, C, G, M A nya akademisi B nya bisnis kemudian C nya community seperti yang Rino sama teman-teman jalanin G nya government dan M nya itu media kita gak bisa jalan ini kalau gak ada media gak ada komunitas gak ada pelaku usaha gak ada pemerintah gak ada akademisi jadi pemerintah itu cuma satu aspek dari ABCGM itu oke deh Kak Tina ini mungkin pertanyaan terakhir dari Inal ya yaitu ada gak nih pesan dari Kak Tina untuk teman-teman anak muda yang mungkin mereka lagi berjuang banget untuk mencari kerja berjuang banget untuk memulai berbisnis agar mereka bisa lebih semangat lagi oke sekali lagi Undang-Undang Cipta Kerja ini berupaya menghadirkan ekosistem kemudahan berusaha yang semakin baik bagi investor yang tujuannya bukan hanya untuk investornya tapi bagaimana investor ini menciptakan lapangan kerja yang layak bagi para pencari kerja dan di sisi lain untuk mendorong kemudahan berusaha agar para pencari kerja ini mereka juga bisa menjadi pemberi kerja yang awalnya kerja jadi pemberi kerja nah kalau untuk anak mudanya menurut saya yang pasti kita harus selalu memastikan punya nilai tambah jadi dimanapun kita berada di bidang apapun sektor apapun di usia berapapun kita kita mesti memastikan kita punya nilai tambah nilai tambah itu ada sesuatu yang sifatnya intangible sesuatu yang gak bisa dihitung gak kelihatan tapi ada di dalam diri kita nah untuk memastikan punya nilai tambah kita mesti lihat gitu ya dalam hal oh tadi kan saya sampaikan komparasi dalam konteks materi itu malah melolahkan tapi kalau dalam konteks kualitas diri justru kita mesti udah ngeliat nih oh orang lain punya semangat X maksudnya kita semangatnya X minus 2 nah nilai tambah itu ada sesuatu yang ada di diri kita misalnya etos kerja kita integritas kita kemudian kita tuh punya kemauan belajar yang tinggi jadi nilai tambah harus selalu kita cari nilai tambah ini juga sesuatu yang gak bersifat statis sifatnya dinamis banget yang paling saya khawatirkan kalau saya usia saya semakin menua saya ini 44 tahun depan 45 adalah memastikan diri saya relevan untuk generasi yang aktif dan produknya di masa tersebut menjadi relevan itu seringkali kayak mudah tapi gak mudah misalnya nih teman-teman nih Rinal Rinal sekarang relevan dengan ilmu pengetahuan Rinal tapi yang Rinal pahami sekarang kira-kira bisa menjamin gak bulan depan masih relevan gak bisa gitu sama saya juga apa yang saya pahami sekarang kira-kira relevan gak contoh nih saya dikerja di media lebih dari 10 tahun tapi apa yang saya pahami itu belum tentu relevan dengan industri media saat ini makanya salah satu tantangan buat diri saya sendiri adalah dan mungkin kalau ada manfaatnya buat teman-teman yang muda adalah memastikan diri kita relevan gitu relevan dengan komunitas dengan kebutuhan zaman dan memastikan relevansi itu ada hubungan sama kontribusi kan kita sudah punya banyak panutan yang mengingatkan bahwa kita tuh mesti berkontribusi mesti manusia yang sebaik-baiknya adalah yang paling bermanfaat nah nilai tambah itu kita punya nilai tambah dan akhirnya ada kontribusinya dan kontribusi jangan mikirin yang gede-gede dulu kita nyanyain pekerjaan bantu satu orang itu adalah kontribusi yang top banget kita ngasih ilmu Rinal sharing soal obat-obatan keras itu harus dihindari itu adalah juga kontribusi jadi kontribusi itu gak pernah nunggu kita hebat dulu gitu tapi kita emang harus mulai kalau pengen hebat berkontribusi jadi gak pernah nunggu kita hebat jadi jangan nunggu hebat untuk berkontribusi yuk mulai dulu supaya kita bisa berkontribusi buat lingkungan kecil lebih gede dan juga buat bangsa dan negara oke deh makasih banyak Katina atas sharingnya pada episode kali ini semoga ini bisa memberikan banyak pencerahan buat anak muda bisa lebih semangat lagi mencari kerja ataupun memulai usaha sendiri mungkin itu saja untuk kali ini teman-teman semoga ini bisa bermanfaat buat kalian sampai jumpa oke deh oke makasih